Proyek perpanjangan dermaga peti kemas yang memiliki panjang 150 meter dan lempar 80 meter di Teluk Lamong di Surabaya dinilai bisa memangkas waktu tunggu kapal untuk bersandar dan melakukan bongkar muat. Jika selama ini waktu tunggu kapal untuk sandar hampir 20 jam, kini waktu sandar bisa lebih cepat. Menurut Farouk Hidayat, Direktur Utama Terminal Teluk Lamong, sebelumnya waktu tunggu kapal untuk sandar bisa seharian atau sekitar 20 jaman. Tentu saja bisa memperlambat proses bongkar muat yang menunjuk pada tersendatnya distribusi barang. Maka perlu topping off atau perpanjangan dermaga peti kemas menjadi 150 x 80 meter. Pegiatan perputaran kontainer domestik berada di bukaya catim, sehingga dibutuhkan fasilitas untuk dapat mempercepat proses bongkar muat kapal di dermaga. Proyek perpanjangan dermaga peti kemas 150 x 80 meter Terminal Teluk Lamong sendiri mulai dilaksanakan pada 17 Februari 2020. Kini proyek tersebut sudah memasuki tahap pengecoran terakhir. Meski di tengah pandemi COVID-19, kegiatan pembangunan berjalan lancar. Bahkan, perambungan pembangunannya lebih cepat satu bulan dari jadwal yang direncanakan PT Amartakarya Persero. KSO kerjasama operasional dapat menyelesaikan lebih cepat dari jadwal yang telah ditentukan dari pemberi kerja PT Pelindo 3 Persero. Menurut Andrianto Pimpro, perpanjangan dermaga pihaknya telah bekerjakan lebih cepat, yakni dalam 540 hari kerja. Dengan kondisi beberapa tim sempat terpapar COVID-19. Dikatakan Andri, saat ini Teluk Lamong memiliki total panjang dermaga 650 meter untuk internasional dan 600 meter untuk domestik. Seperti tadi disampaikan di Pak Barut ya, Jadi kebutuhan dermaga itu sebelumnya sudah, kita bangun TTL yang lama itu 2015. Sebenarnya itu operasional ya, di Pak Barut ya, itu memang kebutuhan di pasar itu memang sudah ada, dan sudah meningkat, memang saya yakin dengan berakhirnya nanti pandemi pasti akan melonjak kebutuhan untuk program kapal. Dengan diserah terimakannya dermaga ini, maka PT Terminal Teluk Lamong selaku pengelola pelabuhan dapat meningkatkan dan mempertahankan layanan terbaiknya, baik untuk pelayanan domestik maupun internasional. Tentunya akan meningkatkan kinerja PT Pelindo 3 Persero selaku induk perusahaan, dan mendukung program pemerintah dalam mengembangkan sektor kelautan. Dari Surabaya, Tim Liputan AMTB, Aporkar.